Ibu Naisya mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi merangkak terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain padahal beliau itu 10 orang, Mubashiroh Biljannah 10 orang yang dikabarkan masuk surga selagi masih hidup itu Abdurrahman bin Auf, Rodlanuh itu masuk salah satu disitu kesuksesan di akhirat hanya satu selamat dari neraka masuk surga kesuksesan di dunia hanya satu enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima, satu aja siapa di dunia yang bisa taat sama Allah sama Rasul seumur hidupnya, dia telah sukses telah sukses dengan kesuksesan yang agung biar dia gembela sel taat sama Allah, sukses biar dia kaya raya, kaya Abdurrahman bin Auf tapi taat sama Allah, sama Rasul, sukses Abdurrahman bin Auf itu pernah datang kabilah dagangnya orang Medina keluar semua bawa senjata dikirain ada musuh nyerbu saking ramai, 700 kabilah dagang pulang Ibu Nda Aisyah Rodlanha, saudara satu susuan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf satu susuan ini enggak batal wudu itu beliau boleh masuk ke rumah Ibu Nda Aisyah itu enggak pakai tabir Abdurrahman bin Auf itu ada yang lain pakai tabir kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisa masuk langsung kata Ibu Nda Aisyah, ada apa kok ribut orang semua pada keluar rumah bawa senjata ternyata kami kira ada musuh nyerbu Medina ternyata kabilah dagangnya Abdurrahman bin Auf Rodlanha pulang bawa 700 kabilah dagang untungnya luar biasa banyaknya Ibu Nda Aisyah mengatakan aku mendengar Rasulullah bersabda Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi merangka terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain padahal beliau itu 10 orang Mubashiroh Biljannah 10 orang yang dikabarkan masuk surga selagi masih hidup itu Abdurrahman bin Auf Rodlanha itu masuk salah satu disitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubir, Abdurrahman bin Auf itu dia masuk satu disitu oh langsung dia begitu mendengar Abdurrahman kata kawan-kawannya sahabat-sahabat yang lain kamu memang kaya kamu tambah lama tambah kaya udah banyak pun disedekahkan kaya juga tapi Ibu Nda Aisyah baru ngomong kamu nanti di akhirat masuk surga terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain langsung datang ke rumah Ibu Nda Aisyah Assalamualaikum dia ketuk pintu saya Abdurrahman bin Auf langsung masuk dia bisa masuk gak pakai tabir dia dia tanya Ibu Nda Aisyah benarkah Rasulullah mengatakan saya masuk surga? benar terlambat 500 tahun? benar gara-gara apa? gara-gara kaya kamu itu keluar lagi dia saudara-saudara 700 kabinah dagang ambil semua satu pun gak ajar yang tinggal saya gak mau ambil ambil semua disedekahkan semua eh beberapa bulan kemudian dagang lagi kaya lagi dia bilang memang nasib saya tuh orang gak mau jadi orang kaya tetep kaya kalau kita kepingin kaya gak kaya-kaya sampai jadi tim sukses miskin juga Nabi Sulaiman pun begitu kata Nabi Muhammad Sosanam Nabi Sulaiman terlambat masuk surga 40 tahun dibandingkan Rasul-Rasul yang lain karena Nabi Sulaiman kaya raya raja lagi padahal beliau makan itu gak pernah tambah beliau makan sederhana seperti yang dimakan rakyatnya yang miskin walaupun dia raja dia kaya tapi dia makan sangat sederhana itu pun terlambat 40 tahun dibanding Nabi-Nabi yang lain 500 tahun kalau kita orang biasa tapi 500 tahun itu dalam hidupan akhirat setengah setengah hari itu satu hari di akhirat itu seribu tahun di dunia jadi kalau 500 tahun berarti setengah hari terlambat setengah hari gara-gara kaya nya Assalamualaikum bersama Salih Sapa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!